Terima kasih. 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 support in a lot of way our tourism our tourism karena 16 ribu untuk datang kita ambil kira saja satu orang 500 kalau dia belanja satu orang 500 normally they spend more than that hotel, makan dan sebagainya, pengangkutan they will have to you can the multiplier effect kalau family dia ikut kawan-kawan dia ikut sama untuk memberi sokongan dia akan berlunak easily it will be more than 20,000 people coming just for a month sebab itu supaya adil dengan semua bahagian kita cahkan banyak kepada 9 bahagian jadi apabila 9 bahagian hotel-hotel di tempat-tempat lain yang membuka kedai-kedai makan, gerai dan sebagainya yang menjual hasil-hasil kraft di tempat-tempat lain semuanya akan dapat manfaat juga daripada itu overall macam mana kita berkata overall well I hope it can be much better than now kerana kita tinggal 200 lebih hari saja tapi saya percaya dengan oleh kerana kita sudah biasa dengan menganjurkan event-event di peringkat yang besar baiknya peringkat nasional ataupun internasional saya percaya kita akan dapat menyiapkan semua persiapan atlet persiapan kemudahan sebelum tibanya pemulaan semua I hope kerana fasiliti-fasiliti yang yang dia akan digunakan adalah fasiliti-fasiliti yang sedia ada hanya satu dua yang perlu dibina macam Wushu Stadium Wushu Hall kalau Wushu Hall tidak dapat siap sebelum itu pun kita sudah ada contingency yang mana nak dipakai yang lain-lain tempatnya adalah kemudahan yang sudah sedia ada hanya untuk upgrading upgrading means painting toilet dia di baik kulit kadang-kadang the sound system the the scoring system benda-benda yang akan dapat dipasang siap gitu saja that's why we're not really that worried I'm more worried about our preparation of the atlet because I want to see Sarawak becoming champion if we are not ready I'll be very very disappointed okay that's why Dato' Dato' General has got a very big role to play I know he's been having sleepless night kena pressure to make sure that our athletes tip-top okay Dato' sir soalan kebencian belia sukan di penggant federal telah menetapkan atau meneruskan untuk menurunkan hatu belia ke 30 tahun mulai tahun-tahun apakah Sarawak akan ikut dan tidak akan ikut pada masa ini kita tidak akan ikut belia dan sukan adalah di bawah concurrent list concurrent list Sarawak menentukan hat umur itu di peringkat Sarawak kita ada cara-cara kita sendiri kalau kita lihat di peringkat semenanjung Majlis Belia Malaysia Majlis Belia Malaysia hat umur sampai 40 tahun pada masa inilah itu pun yang orang nak turunkan kepada 30 tahun dan ahli jawatan kuasa dalam Majlis Belia dan persatuan-persatuan Belia di senanjung Malaysia even dalam ahli jawatan kuasa mereka tidak ada sesiapa yang boleh lebih daripada 40 tahun kalau kita lihat di Sarawak seberkas dalam seberkas kita ada hybrid cara kita menentukan dalam jawatan kuasa seberkas baiknya peringkat pusat ataupun peringkat cawangan 70% ikut sampai 40 tahun 18 to 40 30% kita benarkan mereka yang berumur lebih daripada 40 tahun ada sebab-sebab tentu karena di Sarawak kita melihat yang berumur lebih diharap dapat membimbing yang muda itu kadang-kadang orang muda itu bukan saya nak mengecilkan kadang-kadang kemungkinan dari segi maturity mereka dalam mentadbir menguruskan aset dan kewangan takut kalau diberinkah letak dalam habis duit pakai nya belanja lain berkurang macam itu but not every of course I have to admit there are so many youth now who are below 40 who are professional we are even bringing them putting them as candidate in the election that's why you see some even below 40 so berkenaan dengan cadangan yang dibuat oleh pusat untuk menurunkan lagi kepada 30 kita baru saja menurunkan di Sarawak daripada 45 ke 40 give us a little bit of time tapi insyaAllah it will go down makin lama makin menurun but not at the moment ada lagi jadi terima kasih kepada semua terima